Halo, saya Debo. Teman-teman coba banget. Sekarang aku mau klarifikasi berita-berita di luar sana. Kira-kira apa aja sih beritanya. Benar atau hoax? Benar atau hoax, Debo nyesel pernah ikut ajang pencarian Makacili? Hoax. Bukan nyesel sih, tapi memang itu bukan keinginan. Bukan keinginan yang kayak pribadi banget, yang kayak pengen banget jadi penyanyi. Karena memang dari kecil gak pernah ada belajar vokal, gak pernah ikut lomba-lomba. Tapi memang awalnya memang keinginan om. Tapi aku juga sebelum ikut audisi memang kayak udah pamer ke teman-teman. Eh, mau ikut? Aku mau kita dari sini, kalau gini-gini kayak udah senang. Tapi yang lucunya ketika pas mau berangkat audisi ke Bandung, itu sempat gak mau berangkat. Karena kayak gak tau takut, gak tau males pokoknya kayak sampe nangis-nangis. Gak mau, gak mau, gak jadi, gak jadi. Tapi yang abis itu udah kayak, om aku kan udah kesel, udah marah-marah. Akhirnya waktu itu sempat banting PS juga. PS aku dibanting kayak abis itu, yaudah deh ke Bandung. Dan ya abis itu sekarang kayak gak pernah nyesel sih. Mungkin kalau aku gak ikuti Dolor Silek ya gak bakal bisa sampai sekarang. Bener atau kalau? Debo itu dulu selalu ngelak tawaran film karena pengennya nyanyi aja. Bener. Bener. Jadi, memang ya itu kayak tadi. Sebenernya kayak nyanyi aja dulu sebenernya kayak memang. Karena mungkin capek ya, karena masih kecil juga. Waktu itu um usia masih 11 tahun. Dan dipaksa kayak harus kerja. Jadi, kayak masih pengen main aja sih. Kayak pengen banyakin waktu main sama temen-temen. Jadi, untuk nyanyi pun kayak udah malas gitu. Kayak gak mau. Bahkan ketika ada beberapa kali banyak tawaran kayak sinetron, drama musikal, film. Itu sempet ditolak dulu, sempet gak mau. Tapi ya, sekarang udah gak berani nolak lagi. Karena memang sempet nyesel. Dulu nolak. Maksudnya kayak pengalaman-pengalaman yang kayak sekarang itu hal baru yang harus dicari. Bener atau hoax? Debo itu punya hobi balapan motor. Wih, bener. Jadi, kebetulan om aku itu memang dari jaman SMP-SMA itu udah balapan motor trail. Dan dari kecil memang suka ngikut-ngikutnya. Jadi, memang udah seneng banget gitu kan. Udah kayak hobi banget. Dan ketika aku udah punya uang penghasilan dari nyanyi, aku beli motor, terus beli peralatan, dan sempet ikut lombanya juga. Dan itu pas udah selesai idola, silik. Udah, udah apa namanya. Udah, aku udah bisa dibilang, udah bisa apa, udah berglut di entertain ya. Masih ikut. Tapi memang banyak kontranya juga sih. Banyak yang ngelarang. Karena maksudnya kan bahaya juga kan. Tapi itu salah satu hobi. Cita-cita bahkan kayak pengen-pengen banget jadi pembalap sih. Iya, berarti idola yang itu sih. Idola. Dari-dari kecil. Oke, bener atau hoax, punya band bareng Maksim Wulking? Bener. Band itu bareng? Ketulah band-nya itu udah lama sebenernya. Udah sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Jadi, aku itu adalah personil baru sebenernya. Dan aku itu main bass. Jadi, kebetulan pas aku masuk disitu memang bass-nya lagi nggak ada. Jadi, aku gabung disitu sekitar sekarang mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun. Bener. Bener atau hoax, depo ngefren sama band of Muse? Iya, salah satu favor juga sih. Muse. Pokoknya yang band-band alternatif. Karena kalau memang kenapa bisa nge-band sama Maksim juga. Karena kan memang kita sama-sama suka Muse. Dan ketika pertama kenal juga kita ketemu di lokasi syuting. Jadi, pas kita ketemu ngobrol. Eh, gue suka lagu ini nih. Terus kayak, wah ya gue juga suka. coba ini main. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol cocok gitu. Itu yang bikin. Bener atau hoax, Debo itu cowok pemalu dari kecil hingga sekarang? Bener. Sekarang. Jadi, panjang sih ceritanya. Jadi, kalau sekarang mungkin karena udah sering di entertain, udah sering di depan kamera. Jadi, bisa berinteraksi sama orang, sama orang-orang baru. Kalau dulu itu bahkan mau nyapa orang, mau senyum aja. Gak bisa. Bukan berarti karena emang sombong. Tapi memang karena aku tuh memang dari kecil orangnya pemalu banget. Ya, itu memang gak. Kan aku dari daerah kan. Jadi kayak, malu deh orangnya mending-mending diem. Nah, kalau sekarang mungkin ada, kalau udah berkurang, karena ada experience aja gitu. Jadi, tapi masih ada, sisi pemalunya masih ada ketika kalau misalnya ketemu orang baru. Aku gak bisa yang kayak langsung, eh langsung asik gimana-meng. Harus ada kayak proses, misalkan kita ketemu, satu jam, dua jam kayak ngobrol-ngobrol kecil. Habis itu kayak nyambung, baru yang bisa. Gue langsung bisa heboh. Gak bisa yang langsung. Hoax dan benar. Jadi, waktu kecil sebenarnya gak suka dipanggil Debo. Karena, biasanya kan kalau anak kecil tuh biasanya sebut apa kayak ledek-ledekan. Kalau waktu kecil tuh suka diledekin kayak, eh kebo, kebo, kebo gitu kan. Jadi kayak, kesel banget panggilin kayak gitu terus. Terus kayak, sempet bilang juga sama orang tua kayak, gak mau ah dipanggil Debo gitu kan. Tapi setelah udah makin dewasa terus aku dikenal sebagai nama Debo, ya akhirnya bersyukur nama Debo tuh bawa hoki dan namanya tuh unik dan gampang diinget orang. Jadi, Debo. Padahal bukan nama asli sih sebenarnya. Nama asli itu Andrios Arianto. Jadi, jauh banget kan. Nama panggilan sayang dari kecil. Tadi itu games hoax dan benar. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan atau penasaran kalian terhadap fakta-fakta tentang aku. Jadi, buat kalian yang pengen nonton, jangan lupa ditonton di channel Youtubenya. Coyobanget.id Dan jangan lupa untuk di-like, di-comment, dan di-share, di-subscribe. Sub indo by broth3rmax